Intro Oke, balik lagi di pagi-pagi pasti Kita masih bersama Uli, istri dari Herman Gitaris, 17 Korban Tsunami Selat Sun Oke, katanya kamu juga Pernah mengalami gempa dan tsunami Di Aceh tahun 2004, betul? Iya, benar Itu saat itu kamu kelas berapa? Kelas 2 SMA 2 SMA, kamu emang Tinggalnya di Aceh? Iya, emang lahir di Aceh Sampai sekolah di Aceh Itu inget banget Malam Minggu Kan besek kalau misalnya di Aceh itu Minggu orang pada jalan-jalannya ke laut Oke Jadi banyak kejadian yang kadang kepisah sama orang tuanya Nah itu inget banget Lagi tidur Tiba-tiba tempat tidur goyang Itu goyangnya benar-benar yang Kita ngira itu kiamat Oh, goyangnya kenceng banget Kenceng banget Aku kira adik aku yang main di tempat tidur Iya Mamaku teriak Uli, gempa Yang ngomong gitu Terus aku lari Aku gulung Kan masih pakai baju tidur Aku gulung pakai bed cover Kita semua pada di tengah jalan duduk Mesjid pada ajan Kita cuma yang lama Itu durasi lama banget Kita ngomong Ini apa mau kiamat ya Itu cuma kalian lihat di atas tiang-tiang listrik apa tuh Goyang-goyang masih Jadi lama durasi depannya Nah itu pada ngomong semuanya air laut naik Air laut naik Cuma kita gak ngerti Iya Pada saat itu Informasi tentang tsunami belum Pada saat itu belum terlalu Iya Orang pada larian ke daerah yang tinggi Loksemawai itu kan lok Lok itu bahasa acenya dalem Memang seputar itu memang laut Jadi mau lari kemanapun kanan-kiri laut Jadi memang harus keluar dari kota Loksemawai itu Baru aman Pada saat orang lari Kamu ikut lari gak pada saat itu? Nah semua pada gak tau Gak lari Memang di pinggirannya kena Sapuannya itu kena Tapi pas gempa kedua kali Itu lari Aku pisah Berapa lama jarak dari gempa pertama ke gempa kedua pada saat itu? Itu sering Jedanya sering Tapi kan kalau di TV belum nongol yang masalah itu ya Pas udah gempa kita masih biasa Tapi pas udah diberita Pas ada gempa lagi Itu pasti lari Karena kita udah janji sama keluarga ku Apapun terjadi Uli di sekolah Atau dimanapun terjadi Langsung lari Jalan pulang ke rumah Pernah satu kejadian gempa Aku sama temenku lagi les Aku lari sama temenku Itu berhari minggu berarti ya Ini next tsunami Apa gempa lagi Gempa lagi Itu aku lari sama temenku pulang les Papaku di kantor Lari dari kantor Mamaku sama tetangganya lari Itu kepisah Dan kamu lari ke atas? Iya Itu Loksemawai itu cuman ada jembatan masuk Jembatan keluar Itu ngebayangin jembatan keluar itu Ramainya minta ampun Dan Loksemawai itu pada saat itu tsunaminya masuk ke Loksemawai Sapuan pinggiran untungnya Jadi sapuan pinggiran tapi ke arah ke Banda Aceh yang parah banget Trauma tidak? Saat kembali dirasakan Suami tercinta jadi korban tsunami Trauma? Apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Misalnya kayak apa ya Kayaknya gak akan mau deh ke laut lagi Kayaknya lihat laut kayaknya yang takut gitu Apalagi memang Almarhum kan dimakamkan di Maluku Utara Itu tidurnya itu laut juga sih Iya Tapi ini 40 harian kan mau ke sana lagi Masih terpikir kan Ya ampun ini kalau ke sana ngeliat laut lagi gimana ya Kerasa traumanya pas kesini-sininya Malah kan waktu 8 harian saya di Maluku Utara Liat laut masih biasa aja Masih masih pasrah Ah kalau aku meninggal sama suamiku gak apa-apa deh gitu Tapi pas udah di Jakarta Ngeliat laut itu makin trauma Makin trauma Oke anak Anak sekarang kondisinya bagaimana? Sedih sih kalau ngomongin anak Satu hari yang lalu dia ngomong gini Dia gak pernah ngomong apapun tentang papanya Nerima aja dan kuat Tiba-tiba gini Mama berarti papa gak bisa balik lagi ya? Anak yang pertama Kan udah mama bilang Mama papa udah di surga sama Allah Dia yang diem gitu Terus? Ya itu satu kali yang dari semua kejadian Itu baru yang dia ngomong Papa gak bisa balik lagi ya mama Biasa gak pernah Biasa dia cuma keceplosan pas baru tiga hari nyampe Jakarta Mama papa gak pu Dia mungkin dia mikir apa pesan saya Dia langsung ngalihin pembicaraan Sempat tapi dia mau ngomong tapi ketahan Tapi dia ketahan Cuma kita yang sedih Oh gak mama mau ambil ini Mungkin dia mikir sendiri tanpa saya ngomong Tapi satu hari lalu dia ngomong kayak gitu Papa gak pulang lagi berarti Saya tahu dia rapuh soalnya mereka deket banget Deket sekali dengan papa Deket banget Deket banget yang anak pertama tuh deket banget Kita lihat video nanti papi Ya ini ada anaknya Albarung Herman 17 Ini anak yang pertama ya? Iya Itu dia nanti Itu dia nanti Aku tak mau Aku tak mau Naid Aku tak mau apa yang dirasakan sama Uli Papi ya? Iya. Pasti sedih, sangat mendalam. Kita cuma bisa berdoa. Semoga Uli selalu diberikan sabaran. Kita mendengar diberita Uli. Lagu ciptaan dari Herman. Itu enak banget. Yang judulnya kemarin. Itu katanya sudah diciptakan dari beberapa waktu yang lalu. Namun akhir-akhir ini sering dinyanyi sama Herman. Itu gimana? Itu sebenarnya lagu 2 tahun yang lalu. 2016, 2 tahun lalu diciptakan pada bulan? Pada bulan yang sama dengan ini. Pada bulan yang sama setelah kejadian ini? Oke. Tapi baru dinyanyikan sama Herman di rumah? Bulan 11. Bulan 11 sering dinyanyi. Malah diingat banget dia lagi nyanyi di ruang tamu. Dia nyanyi itu saya masih ngedekin. Apaan sih lagu pakai hitam putih-hitam putih? Dia cuma sambil senyum, tapi tetap main. Dia tetap main lagu itu. Herman pernah cerita gak? Maksud lagu itu apa? Iya dia bilang ini tentang kematian, tentang ditinggal. Pernah. Oh gitu. Dan dia pernah bilang gak? Kenapa dia buat lagu itu? Enggak. Karena kita gak ada firasat apa-apa. Ya dia cerita seadanya segitu. Ya cuman itu yang dia bilang. Anak-anak kamu suka nyanyi lagu ayahnya? Iya. Malah yang awalnya gak terlalu hafal karena kejadian ini. Kadang dia lagi jalan dia nyanyi. Lagi kesana dia nyanyi. Lagu ayahnya apa yang sering nyanyi sama anak kamu? Jaga Selalu Hatimu sama kemarin ini. Jaga Selalu Hatimu sama kemarin ini. Kamu suka juga menyanyikan lagu-lagu Ciptaan Suami kamu? Kita tuh udah sempat rekaman tiga lagu. Dia bilang tahun depan Hun nyanyi ya. Udah sempat dia ada studio kecil di rumah. Dia bilang entar lagu Han aja di recycle jadi yang kayak cewek. Lagu yang mana? Untuk mencintaimu. Untuk mencintaimu. Boleh gak kita dengar lagu Ciptaan Suami Kamu di kamu nyanyi sama kamu? Yang kemarin itu tuh. Atau yang mana terserah kamu? Terserah. Yang dibilang katanya mau di recycle. Untuk mencintaimu. Boleh kita dengar? Refrain-nya. Silahkan. Mau duet sama Bang Bil? Kamu nyanyi sendiri aja. Sendiri. Drop langsung kalau duet sama Bang Bil. Karena aku mencintaimu. Dan hatiku hanya untungmu. Tak akan menyerah. Dan tak akan berhenti mencintaimu. Ku berjuang dalam hidupku. Untuk selalu memilikimu. Apa yang paling dikanggilin sama alam arhum? Kita itu pasangan rock and roll banget memang. Biar kita semua dengar dan bisa kita terinspirasi dari kalian. Dia gak pernah ngelarang aku apa-apa gak pernah. Aku mau ngelarang temen aku. Dan kita sama. Kalau misalnya dia kemana. Malah karena kita seharian gak WA. Tapi seharian nanti ketemu kita cerita. Sampai temen-temennya bilang gini. Enak banget ya Man kamu punya istri. Kayaknya aku baru jam segini aja udah ditelepon suruh pulang. Dia ngomong gitu. Kok kamu enak gitu. Ya kita udah sama-sama percaya. Yang sampai di rumah kita cerita. Tapi di rumah. Tapi kalau dia minta izin pamit pergi. Udah sama-sama percaya. Tidak pernah cemburu. Gak pernah. Gak pernah. Jadi yang sampai pulang pun gak kayak laki-laki lain yang harus disajiin makan. Ambil makan. Makan kita berdua ya. Kayak roh-roh biasa makan gitu. Kalau gak ada. Hun kita mie rebus aja yuk. Mie gitu. Jadi tahun-tahun ini yang tahun-tahunnya kayaknya kita ngelewatin itu. Kayaknya enak banget. Yang kalau yang awal-awal. Kita udah 6 tahun lebih. Mungkin ada pasang surut. Tapi ini enggak. Yang benar-benar apa ya. Yang lucunya pernah aku syuting di Kuala Lumpur tiga minggu. Di mana? Di Kuala Lumpur tiga minggu aku syuting sinetron di sana. Aku tinggalin dia. Aku liat di toilet. Lotion aku kok pindah ke toilet. Aku liat nih kok lotion. Pindah ke toilet ya. Cuman satu hari masih aku diamin. Besoknya aku tanya. Han kenapa lotion hun di toilet? Loh itu bukan sabun kata dia gitu. Jadi selama tiga minggu dia mandi pakai lotion aku. Oh dia bikin sabun. Sabun. Dia bilang pantesan ya. Han kalau mandi tuh licin katanya gitu. Itu aku enggak pernah bisa lupa. Polos ya itu. Dan ini yang lucu banget lagi. Aku enggak pernah ngomong kemana-mana. Pas hari pergi dia masih pakai celana dalam aku. Yang hari kamis. Pakai celana dalam kamu. Jadi dia kan manggung. Memang pas bulan Desember itu manggungnya padat. Dia ngomong. Dia masih. Kita lucu-lucuan. Dia baru keluar dari ke toilet. Hun apa? Celana dalam Han habis. Pakai kunyah hun ya. Distri lagi ya? Terus-terus. Dia tuh masih yang. Tapi ambil yang warna hitam sama coklat aja ya. Itu hari yang dia berangkat dia bilang ulang lagi. Oh itu? Iya. Jadi dia pakai celana dalam kamu. Kita tuh kayak temen iya, sahabat iya, suami iya. Jadi kita tuh yang. Apa adanya rakyat yang terlalu banget ya. Apa adanya. Itu. Orang lucu ya. Saya juga berapa kali ketemu sama Seventeen. Sama teman-teman Seventeen. Kalau di inbox. Sesuatu segala macam gitu. Itu sering banget ketemu. Dan emang anak-anaknya seru-seru sih. Seru-seru. Seru-seru. Tapi. Kenapa Nabil? Ada cita-cita almarhum Mas Herman gak sih yang belum tercapai? Dia pengen apa gitu. Dia kan mau nyalek DPR RI. Iya betul. Nah itu mungkin hajatnya belum tersampaikan. Tapi dia sangat berusaha itu. Makanya kita jarang ketemu. Kadang dia ke Dapil sampai lima hari gak pulang di Maluku Tata. Apa motivasi almarhum saat itu saat nyalek? Dia memang dia cerita. Sempat cerita mungkin dia pengen yang undang-undang untuk musik. Dia tentang hak cipta. Dia memang lebih pinter daripada saya masalah itu. Cuma kalau dia ngomong ya oh iya ya oh iya gitu. Saya berpikir kayak gitu emang. Mudah-mudahan cita-cita almarhum bisa diteruskan oleh penerus-penerus kita di legislatif. Bagaimana undang tentang perlindungan hak cipta dan lain sebagainya tentang permusikan. Bisa lebih diakomodir lagi di negara tercinta kita ini. Dan paling penting mudah-mudahan anaknya Mbak Uli, anaknya Mas Herman bisa jadi penerus. Dan kita cita-cita jadi DPRD kan? DPRD kan? Kita tidak tahu ya. DPRD dan atau musisi ya. Kita tunggu juga mudah-mudahan kita pengen lagu-lagu ciptaan Mas Herman di-recycle sama Mbak Uli. Tapi terakhir ya pertanyaan dari Pak Uli. Seandainya kamu dikasih kesempatan ketemu sehari sama almarhum Herman. Apa yang kamu ingin sampaikan? Apa yang mungkin selalu ngomong apa? Hun itu sayang banget sama Han. Mungkin Hun belum jadi istri yang terbaik buat Han. Tapi tulus dari lubung hati Hun itu sayang banget. Mungkin memang orang ngerasa udah gak ada baru ngerasa kehilangan yang begitu berat. Tapi Hun sekarang ngerasa sekali memang tampahan itu Hun gak ada apa-apanya. Gitu sih. Terima kasih Uli. Terima kasih Uli. Semoga tetap kuat, tetap harus jadi ibu yang strong. Harus bisa mendidik dan membesarkan anak yang kuat. Harusnya. Cayo. Ya mungkin sangat mudah buat orang lain berkata sabar. Namun kita berusaha untuk mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi terima kasih kamu sudah berbagi kesedihan, berbagi tawa hari ini. Tentang kelucuan-kelucuan dari Herman juga. Mudah-mudahan ini bisa mengobati dan bisa merilis segala macam rasa yang terpendam sama kamu. Selamat apri tiga minggu ini. Terima kasih banyak Uli. Ya salam buat anak-anak dan keluarga. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu mengampiri Uli ya. Amin ya Uli. Sukses terus Uli. Dan setelah ini ada Aris Cantik yang sedang berbunga-bunga, sedang jatuh cinta katanya nih. Tapi. Tapi apa aja? Tapi katanya pertama kenalan sama cowok, si cowok tuh ngakunya jadi tukang roti. Jadi tukang roti dan yang lebih dahsyat lagi dia akan menerawang Billy Sabutra. Apakah Billy benar tubuhnya dimasuki oleh jin-jin? Atau pasukan jin? Ya. Tetap di pagi-pagi pasti happy. Kemarin engkau masih ada disini. He-he-he-he-he-he. He-he-he. Terima kasih.